Komitmen Indonesia terhadap perjanjian Paris memaksa proses transisi energi menuju energi rendah karbon perlu dilakukan. Salah satu upaya yaitu secara bertahap akan mempensiunkan PLTU Batubara yang dimulai pada tahun 2025. Kita tahu bahwa PLTU Batubara masih menjadi primadona dalam pembangkit energi listrik dan menjadi pembangkit listrik terbanyak yang dibangun dalam proyek 35.000 MW. Hal itu tidak dipungkiri karena biaya pembangkitannya yang murah, teknologi pembangkitan yang efisien, kontuinitas operasi yang tinggi, masa usia pakaian yang relatif lama, bahan bakar batubara yang mudah didapat, serta masih tersedia untuk jangka panjang. PLTU juga masih memegang bauran energi tertinggi di Indonesia mencapai 35,5% dari keseluruhan energi mix yang ada. Adanya berita bahwa PLTU akan dipensiunkan menjadi bahan yang menarik untuk kita ulas, karena banyak hal yang menjadi pertanyaan diantaranya. Yang pertama, kenapa harus mempensiunkan PLTU Batubara untuk mencapai target karbon netral pada 2050? Yang kedua, apakah tantangan dalam mempensiunkan PLTU Batubara? Yang ketiga, apakah dampak positif dan negatif dari pensiunnya PLTU Batubara? Yang keempat, apakah target mempensiunkan PLTU Batubara secara bertahap ini akan tercapai? Nah, ingin tahu jawabannya? Yuk kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahman Onet yang seperti biasa akan mengulas tentang benda kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemui channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Pensiunnya PLTU Batubara Latar belakang target karbon netral dan pensiunnya PLTU Batubara Adanya perubahan iklim menjadi tantangan bagi kita semua. Tantangan itu adalah bagaimana agar segala aktivitas manusia tidak sampai membuat peningkatan suhu bumi berlanjut. Peningkatan suhu antara 1,5 sampai 2 derajat Celcius sudah akan berdampak besar dan signifikan terhadap kehidupan di bumi ini. Semisal, terjadinya peningkatan hujan di beberapa wilayah negara dengan resiko banjir yang tinggi. Berkurangnya biomasa hutan hujan tropis dan akan meningkatkan defloristasti dan resiko adanya kebakaran hutan. Berkurangnya kehidupan serangga dan vertebrata yang akan berdampak pada proses penyerbukan tanaman dan berimbas pada ketersediaan bahan pangan. Laut akan menjadi lebih asam karena konsentrasi karbon dioksida meningkat serta menurunnya tingkat oksigen laut sehingga dapat menyebabkan banyak ikan mati dan masih banyak akibat lainnya. Salah satu pemicu adanya perubahan iklim tersebut adalah adanya peningkatan penggunaan jumlah karbon yang tinggi. Oleh karena itu, beberapa negara membuat kesepakatan bersama pada KTT Perubahan Iklim untuk membatasi dan menurunkan jumlah penggunaan karbon. Beberapa negara juga berambisi untuk menuju target karbon netral pada 2050. Target karbon netral tersebut tentunya disambut baik oleh Indonesia dengan beberapa program yang salah satunya adalah memperhentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap batubara secara bertahap. Dimulai pada 2025 dan menggantinya dengan menggunakan energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Program pemberhentian operasi pembangkit listrik tenaga uap batubara buka tanpa alasan. Di Indonesia, batubara menjadi sumber baulan energi primer tertinggi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dimana, proses pembangkitan listrik menggunakan bahan bakar batubara ini menghasilkan emisi yang menjadi penyumbang terbesar sumber emisi karbon yang ada. Tantangan dalam mempensiunkan PLTU Batubara Mempensiunkan PLTU Batubara tentunya bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan ini. Pada dasarnya, ada tiga tantangan utama dalam program pemberhentian operasi PLTU Batubara ini, seperti Yang pertama, kesiapan akan proses transisi energi dari energi primer batubara menuju energi baru dan terbarukan. Ketika program ini akan mulai dijalankan pada 2025, maka perlu dipastikan adanya infrastruktur energi baru dan terbarukan yang siap menggantikan beban yang biasanya ditanggung oleh PLTU Batubara ditambah dengan peningkatan kebutuhan akan energi listrik yang ada. Jika beban yang sebelumnya ditanggung oleh PLTU Batubara akan digantikan oleh pembangkit listrik tenaga surya, maka harus dipastikan ketika kondisi PLTS tidak menyaplai energi listrik dikarenakan sifat sumber energi PLTS yang intermittent dan perlu menggunakan baterai serta pembangkit lain sebagai base load. PLTS tentunya juga membutuhkan area yang luas jika dibandingkan dengan pembangkit batubara. Bagaimana skenario dalam mengatasi keterbatasan lahan yang ada? Apakah menggunakan lahan yang sebelumnya digunakan oleh PLTU? Menggunakan floating solar panel atau solar panel rooftop yang dipasang di atas atap rumah dengan konsep saluran smart dan microgrid? Yang kedua, perlunya meyakinkan berbagai pihak pengambil kebijakan bahwa peran besar energi batubara saat ini dapat digantikan dengan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Harga pokok produksinya yang semakin murah serta adanya peran dari pemerintah dengan kebijakan yang selaras dan memudahkan dalam proses transisi energi. Yang ketiga, perlunya pembekalan akan keterampilan baru bagi sumber daya manusia yang sebelumnya bekerja pada PLTU Batubara ke bidang yang lainnya, semisal ke energi baru dan terbarukan. Dampak positif dan negatif pensiunnya PLTU Batubara Pensiunnya PLTU Batubara pastinya akan memiliki dampak positif dan negatif tetapi akan banyak dampak positif yang akan dirasakan jika program ini berjalan. Yang pertama, lingkungan yang semakin sehat dan bersahabat karena minimnya karbon yang ada di udara serta lingkungan yang tidak lagi dirusak untuk proses penambangan batubara yang kedua, terhindar dari adanya bencana alam dan punahnya makhluk hidup Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak potensi energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi karena berada pada wilayah tumbukan lempek tektonik atau ring of fire potensi energi angin dan air laut karena memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan potensi pembangkit listrik tenaga surya karena terletak di garis katolik setiwa Dengan adanya program transisi energi, potensi energi terbarukan yang ada tersebut pastinya akan lebih dimaksimalkan Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri akan pentingnya efisiensi energi dan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan yang ramah terhadap lingkungan Nah, bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatif yang dirasakan seperti Yang pertama, akan kembali terjadi krisis energi ketika proses transisi energi tidak berjalan sesuai dengan rencana Yang kedua, adanya kemungkinan meningkatnya hutang perusahaan listrik negara karena perlu biaya yang besar dalam proses transisi energi serta penerapan teknologi energi baru dan terbarukan yang masih mengandalkan pihak luar Nah, apakah target memensiunkan PLTU akan tercapai? Perusahaan listrik negara atau PLN mengatakan proses transisi energi sudah masuk dalam rencana Timeline Venturement PLTU Batubara menuju karbon netral 2050 dengan tahap pertama yaitu mengganti PLTU dengan EPT pada beban dasar dengan kapasitas sebesar 1,1 gigawatt pada tahun 2025 kemudian pada tahun 2030 dilanjutkan dengan pemberhentian operasional PLTU subkritikal dengan kapasitas 1 gigawatt kemudian pada tahun 2035 dengan pemberhentian operasional PLTU subkritikal kapasitas 9 gigawatt pada tahun 2040 dengan pemberhentian operasional PLTU subkritikal kapasitas 10 gigawatt dan pada tahun 2045 dengan pemberhentikan operasional PLTU subkritikal kapasitas 24 gigawatt pada tahun 2055 dengan pemberhentian operasional PLTU ultra subkritikal kapasitas 5 gigawatt dengan total kapasitas keseluruhan PLTU yang akan dipensiunkan sekitar 50,1 gigawatt target pensiunnya PLTU batubara dan transisinya menuju energi baru dan terbarukan bukan merupakan hal yang mudah karena PLN harus menggantikan daya yang hilang sebesar 50,1 gigawatt tersebut ke energi terbarukan belum ditambah dengan permintaan kebutuhan energi listrik yang ke depan tentunya akan terus meningkat tercapai atau tidaknya program ini akan tergantung dari komitmen dan peran bersama pemerintah dengan stakeholder serta masyarakat Indonesia semoga program ini akan berjalan dengan lancar dengan pertimbangan yang matang tidak ada pihak yang didugikan dan membawa dampak positif bagi semua aspek kehidupan karena menjaga kelestarian alam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi generasi selanjutnya adalah kewajiban kita bersama oke mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian jika ada pertanyaan yang berkoreksi silahkan dijalankan pesan pada kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai bertemu di artikel berikutnya selamat menikmati selamat menikmati